Ya Bolo, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan untuk informasi selanjutnya. Bolo, pasca kenaikan harga bahan bakar minyak, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa melakukan inspeksi mendanda di pasar tradisional Babat Lamongan. Sidak itu untuk memastikan harga pangan tetap aman meski terkena dampak akibat kenaikan BBM. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa melakukan sidak ke sejumlah harga pangan di pasar tradisional Babat, Kabupaten Lamongan. Pasalnya, pasca kenaikan bahan bakar minyak, sejumlah bahan pokok alami kenaikan. Di antaranya, bawang merah, bawang putih, dua jenis komoditi tersebut naik rata-rata Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram. Harga bawang merah yang sebelumnya Rp23.000 kini menjadi Rp25.000 per kilonya hingga Rp27.000 per kilonya. Sementara itu, harga bawang putih yang sebelumnya Rp20.000 kini naik menjadi Rp22.000 per kilogramnya. Selain harga bawang merah dan bawang putih, kenaikan harga juga terjadi pada cabai. Harga cabai rawit yang semula Rp60.000 menjadi Rp65.000 per kilogramnya. Kenaikan harga juga terjadi pada daging ayam. Harga daging ayam yang sebelumnya Rp30.000 kini naik menjadi Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga komoditi tersebut dipicu akibat kenaikan harga bahan bakar minyak karena biaya transportasi otomatis naik. Bawang putihnya? Bawang putihnya? Bawang putih, enggak terlalu, saya cuma satu harinya itu Rp2.000 per kilogram. Sekarang, dulu masih Rp15.000, Rp14.000. Sekarang, sudah mencapai Rp17.000 per kilogram. Yang paling naik, karena ini? Rp17.000 kecil. Berapa? Rp17.000 kecilnya, tapi kecil, biasanya harga Rp15.000. Rp20.000, sekarang sudah hampir Rp50.000. Itu karena apa? Itu karena BPM? Enggak, atau juga mungkin karena barang. Pasokan? Pasokan, juga bisa. Meski terjadi kenaikan harga sejumlah komoditi akibat imbas naiknya harga BPM, Kumbendul Jawa Timur, Kofifa Indar, Parawansa, memastikan stok bahan pokok di Jawa Timur aman. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan melakukan upaya untuk menjaga kebutuhan BPM dan bahan pokok masyarakat tetap tercukupi. Saya ingin mengajak kepada kita semua, para ibu-ibu, emak-emak, pokoknya meminjit sebaik mungkin kebutuhan yang mereka harus lakukan agak detail. Jadi sekarang ini bagaimana kebutuhan terpenuhi, bukan keinginan. Kalau keinginan bisa banyak, kalau kebutuhan sesuai dengan prioritas. Saya rasa itu, kawan-kawan sekalian, kita akan keliling terus bersama Pertamina ingin memastikan bahwa di titik-titik di mana ada produk BPM PSO, Public Service Obligation, terutama untuk nelayan kita pasang. Sebelum ke pasar tradisional babat, Gubernur Jawa Timur juga melakukan sidak stok BPM nelayan Pantura Lamongan untuk memastikan stok BPM untuk para nelayan tetap tercukupi meski mengalami kenaikan. Dari Lamongan, Heru Kuswandi, ARK TV melaporkan.